Sudah boleh mula ya. Oke, oke. Oke, dah masuk juga pensyarah kanan dekat UMJ. Dr. Amin Sabana. Dr. Amin Sabana pensyarah kanan dekat UMJ. Juga ada Siska Uninsi. Selamat datang Pak Amin dan Bu Siska. Perkenalkan ini Dr. Sofia daripada USIM pensyarah kanan juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dr. Sofia Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik Dr. Sehat? Alhamdulillah sehat. Untuk sesi hari ini saya akan cuba sehabis baik menggunakan bahasa Melayu bukan bahasa Indonesia. Saya 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 enggak bisa tapi saya cuba saya harap mahasiswa di UMJ boleh faham bahasa bahasa Malaysia insya Allah insya Allah faham nanti kalau tak faham boleh boleh tanya yes betul cuma saya akan saya akan mix dengan bahasa Inggeris juga boleh ya Dr. boleh-boleh tak apa kita mula Dr. ok baik ok terima kasih kepada pihak UMJ Universiti Muhammadiyah Jakarta Jakarta Dr. Jakarta maaf atas jemputan untuk program visiting lecturer kami di pihak USIM juga mengalukan kehadiran para pensyarah dosen dari UMJ juga yang akan memberikan lecture masing-masing minggu hadapan insya Allah ya Papa Daniel ya betul ok saya saya adalah pensyarah pertama untuk sesi kali ini dan kami ada beberapa lagi insya Allah esok dan juga lusa dan seterusnya jadi saya hari ini dan kebetulan subjek yang saya ajar pada semester ini ialah subjek media ethics ataupun dalam bahasa malaysianya etika media dan saya telah memilih topik yang kebetulan saya memang belum ajar lagi mahasiswa di universiti saya kerana ini adalah topik yang terakhir dalam semester ini jadi hari ini bukan sahaja mahasiswa UMJ ada tetapi mahasiswa Universiti Sains Islam Malaysia USIN juga ada bersama kerana saya juga meminta mereka untuk hadir memandangkan topik yang akan saya share ataupun saya kongsikan sebab ini adalah topik terakhir dalam pembelajaran kami pada semester ini ok boleh saya mula ya Pak Daniel boleh boleh ok terima kasih baik bismillahirrahmanirrahim ok subjek yang saya ajar pada semester ini adalah media ethics ok dan dalam lecture saya pada petang ini saya akan menggunakan bahasa Malaysia tetapi saya juga akan mix dengan bahasa Inggeris untuk certain 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 parts jikalau ada dalam kalangan mahasiswa perlukan penjelasan lebih lanjut mungkin selepas habis sesi lecture kita boleh buka kepada Q&A ok question and answer session insyaAllah ok bismillahirrahmanirrahim ok topik hari ini adalah journalism ethics and islamic perspective so today we are going to explore on ethics and responsibility in media from islamic perspective ok kalau kita bercakap mengenai epistemology dan juga asas kepada etika dalam dunia modern pada hari ini ok pengamalan media pada hari ini banyak sebenarnya berkait ataupun berasaskan kepada ideologi ideologi dan juga filosofi dari negara-negara barat dan apabila kita merujuk kepada filosofi dan juga ideologi negara barat ok mereka sebenarnya mempunyai motif yang besar ataupun motif utama objektif utama dalam pembikinan struktur pengamalan media di negara barat berasaskan kepada sales value and governed by the market mechanism kerana objektif utama mereka ialah untuk mendapatkan keuntungan profit ok itu adalah objektif utama mereka media code athletics and watchdog mechanisms ok sering diabaikan ok oleh media pengamal media ataupun dalam bahasa Malaysia kita panggil wartawan kita panggil journalist begitu juga dengan Indonesia saya yakin Indonesia juga menggunakan perkataan journalist ok kerana kenapa media code of ethics walaupun di negara barat kita memang ada media code of ethics tetapi dalam banyak insiden banyak isu yang berlaku code of ethics ini diabaikan kerana apa kerana apa yang diinginkan oleh pengamal media ialah menjual berita tersebut ok mensensasikan berita tersebut so tidak kiralah berita itu adalah sesuatu yang sebenarnya berasaskan sumber yang benar atau tidak asal sahaja berita tersebut adalah sesuatu yang boleh memberi jualan yang hebat kepada berita kepada media outlet itu maka itulah yang akan menjadi keutamaan kepada pengamal media dan situasi ini juga berlaku di negara-negara di mana majoriti ialah muslim seperti Indonesia dan juga Malaysia ok so the situation in muslim countries or of muslim media practitioners is no different from that of the western media ok various forms of mass media ethics pertaining to the rights responsibilities freedoms and regulation of the press have been debated in European cultures ok di negara-negara barat di negara Eropa sejak pengenalan media lagi pada kurun ke-15 dan juga awal kurun ke-16 bila kita bercakap pasal media ethics ok ianya sudah diperdebatkan sudah dibincangkan ok berkenaan dengan hak berkenaan dengan tanggungjawab berkenaan dengan kebebasan ok undang-undang semuanya sudah dibincangkan sudah diperdebatkan tinggal lagi cuma apa yang menjadi masalahnya ialah bagaimana ianya dipraktikkan ok dalam situasi sebenar sebagai seorang pengamal media and the new information technologies that we have today ok seperti social media internet of our time have tremendously increased the power and function of the mass media so fungsi mass media ini semakin berkembang semakin hebat kerana wujudnya teknologi-teknologi baru seperti media social and at the same time have put enormous pressure on media scholars to rethink and redefine the parameters of ethics for journalists and media practitioners because dengan adanya media social pada hari ini para scholars para akademicians perlu memikirkan perlu memberi definasi yang baru kepada ethics pada code of ethics yang sedia ada ok on the one hand new technologies are democratizing the process of communication ok teknologi baru seperti media social itu telah memberikan ruang komunikasi diantara individu-individu kita ok seperti anda mahasiswa-mahasiswa semua UNG dan juga USIM anda belum lagi menjadi pengamal media anda belum lagi menjadi journalist tetapi anda sekarang adalah mahasiswa yang mana anda juga adalah netizen ok pengguna media social dan kita kena kita kena sedar bahawasanya teknologi baharu pada hari ini memberi kita ruang untuk berkomunikasi antara satu sama lain ok dan disitulah kita juga memainkan peranan bukan hanya media kita juga memainkan peranan bagaimana kita menyebarkan berita how do we forward the news that we receive ok so while they also provide opportunities at the same time teknologi media ok kehebatan teknologi pada hari ini juga sebenarnya telah memberi ruang telah memberi peluang kepada golongan kaya golongan elite untuk memonopoli information dan juga memanipulasi information yang dimiliki oleh media outlets ok saya nak bertanya kepada mahasiswa UNJ are you following me right now can you follow me mungkin mungkin seorang dua boleh menjawab boleh respon kepada saya adakah anda dapat ikuti cara saya kevin 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 bisa mengikuti apa yang disampaikan dokter sophia ok ok kalau saya kalau saya laju sangat maklumkan nanti saya sorang-sorang orang kata shock sendiri pula ok ok kita sambung ya alright ini negara barat ok most western nations termasuklah newly liberated nations of east europe iaitu di negara-negara eropah timur yang mana dulunya dimiliki oleh russia ok hari ini mereka juga towards a market based theory of responsibility di mana advertisers investors sources as well as customers they shape commercial news production in mass media and ini adalah foundation asas kepada teori individual pluralism yang ada pada hari ini dan ini memberi meaning ataupun maksud dan juga nilai-nilai kepada konsep seperti news truth objectivity freedom people's right to know and facts ok however these things ok may change according to particular certain circumstances ianya boleh berubah bergantung kepada situasi ok dan juga bergantung kepada keperluan dan juga keutamaan dalam sesebuah masyarakat pada sesuatu masa individual codes of ethics may vary from nation to nation ok code of ethics setiap individu mungkin berbeza-beza antara satu bangsa dengan bangsa yang lain ok only with respect to national priorities ok ianya bergantung kepada keutamaan bangsa sesuatu bangsa itu kemudian linguistic constraints ok soal bahasa soal linguistics cultural diversity ok keperbezaan ataupun perbedaan pada budaya or the type of political structure ok macam Malaysia Malaysia kami menggunakan perlembagaan yang berbeza dengan Indonesia Indonesia ada presiden Malaysia ada meraja ok jadi political structure yang berbeza juga menentukan codes of ethics yang yang berbeza however the question is what about Islam ok how Islam as a way of life sees and defines media ethics and does Islam differentiate the ethical values differently according to measures or culture ok kalau tadi saya katakan bangsa yang berbeza mempunyai code of ethics yang berbeza ok negara yang berbeza mempunyai government yang berbeza maka mereka mempunyai code of ethics yang berbeza ok jadi government di negara Indonesia dengan government di negara Malaysia mungkin mempunyai undang-undang yang berbeza dalam mengawal selia media tetapi kalau kita bercakap dalam konteks Islam sama ada di Indonesia sama ada di Malaysia di Brunei di Singapura ok atau di mana-mana negara di negara-negara Arab sekalipun adakah Islam membezakan apabila kita bercakap mengenai media ethics membezakan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain ok so does Islam differentiate the ethical values differently according to nations or culture ok so ini yang kita akan tengok ok ok sejujurnya sebenarnya in real practice today there is actually no generalistic code of ethics based on the principles of Islam that have been practiced ok that really have been implemented that is why the Muslim Ummah of more than 1.9 billion ok kita sekarang sudah tahun 2021 data terbaru yang saya semak jumlah penduduk Muslim di dunia berjumlah lebih kurang 1.97 billion ok tetapi dengan jumlah seramai ini kita masih tidak mempunyai control over the sources of information and the way the news is disseminated despite having thousands of print and electronic media outlets ok so inilah yang menjadi cabaran kepada semua negara Muslim ataupun Muslim media outlets di dunia the first international conference of Muslim journalists that was held in Jakarta Indonesia 1981 endorsed the Muslim media professionals emphasizing that Islamic rules of conduct should form the basis for all Muslim media practitioners in their journalistic endeavors ok ini yang berlaku pada tahun 1981 that was the first international conference of Muslim journalists ok so di dalam conference ini mereka telah sepakat untuk menyatakan untuk highlight yang undang-undang ataupun Islamic teachings ok perlu menjadi asas ok kepada amalan semua Muslim media practitioners di dalam career mereka apa yang bahasa Indonesia kata kalau bahasa Malaysia kerjaya bahasanya career in our career in our professional practice and Muslim media should work towards achieving integration of the Muslim individual's personality however bagaimanapun usaha usaha ini ternyata gagal ok dalam membangun satu peramalan ok berlandaskan Islamic Code Luthetik dalam kalangan Muslim journalist ok kenapa kerana pelbagai punca pelbagai sebab ok pelbagai alasan tetapi antaranya ialah lack of support from Muslim governments lack of interest and enthusiasm by Muslim journalist themselves and lack of support from Muslim scholars as well as Muslim society in general ok so these are the the main reasons fortunately ok sesuatu yang kita perlu banggakan hari ini kita mempunyai ramai academicians dalam bidang media among Muslims ok and they are the ones who have attempted to define an Islamic framework for mass media ethics ok so we move ok this is the model of Islamic media ethics which is inspired by Hamid Maulana in 2007 so the four basis of Islamic media ethics there are tawhid the concept of tawhid the concept of social responsibility the concept of ummah or community and the concept of taqwa alright and they are actually each one of them are actually integrated to each other untuk menghasilkan sebuah model Islamic media ethics yang comprehensive ok the central force the first one ok the concept of tawhid ok apa dia concept of tawhid it is the supremacy and sovereignty of one god kita percaya bahawasanya tawhid itu berandaskan kepada supremacy and sovereignty of one god ok it it also implies unity coherence and harmony between all parts of the universe but the concept of tawhid ini bukan hanya menjadi pegangan orang-orang islam semata-mata ok non-muslim juga ada konsep tawhid mereka sendiri which signifies the existence of the purpose integration and liberation of all mankind from bondage and servitude to multiple varieties of god akan tetapi dalam islam the concept of the hereafter ok hari akhirat becomes a driving force in committing to one god and the inspiration as well as definitive guidelines are provided by the traditions and the life of the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam ok so orang journalist a journalist perlu menggunakan pemerhatian dia ok pemerhatian awareness reason consciousness reflection luha sabah insight understanding and wisdom kebijaksanaan ok which semua ini perlulah lillahi ta'ala kerana Allah ta'ala ok which must realize that these are the amanah of god and must not be used to injure a human soul for the sake of self-promotion or for selling the news ok so journalist yang mempunyai konsep tawhid yang kuat ok akan sedar aware setiap tindak tanduk dia sebagai seorang journalist menjual berita mendapatkan berita menulis berita kemudian menyebarkan berita semuanya mestilah lillahi ta'ala kerana itu adalah amanah Allah dan bukan kerana oh berita ini sangat sensasi berita ini akan memberi pulangan yang banyak kepada syarikat media aku no bukan begitu tetapi kerana lillahi ta'ala this is something that I must share because this is for my own social responsibility ok ini yang menjadi pegangan kepada seorang muslim journalist yang betul ataupun yang sebenar and a journalist must not ignore God's purpose in creating this universe and various forms of life ok seorang journalist yang bertanggungjawab yang pegangan ta'ahid yang kuat dia tidak akan mengabaikan apa yang Allah sebut di dalam Quran bahawasanya kejadian dia penciptaan dia adalah kerana untuk mengabdikan diri kepada Allah sekalipun dia serve the community tetapi dia sentiasa sedar yang dia adalah hamba Allah yang juga dia adalah khalifah yang serving Allah at the same time ok konsep yang kedua pula ialah social responsibility tanggungjawab sosial and it is based on the konsep of amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkal iaitu membuat perkara yang baik dan juga melarang perkara yang tidak baik ok and this implies that it is the responsibility of every individual and the group especially the institutions of social or public communication such as the press radio television and cinema to prepare individuals and society who accept Islamic teaching and act upon them so media outlet penerbit dalam kalangan karyawan penerbit film directors news sorry news news editors and then television producers mereka semua perlu sedar tanggungjawab mereka kepada masyarakat it is a social responsibility apa tanggungjawab mereka al-amru bil-ma'ruf wa nahyi anil-munkar so setiap production yang mereka lahirkan yang mereka produce sama ada ianya a movie sebuah film ataupun drama ataupun berita yang di yang dipersembahkan kepada masyarakat perlulah untuk menjadikan masyarakat kita masyarakat yang mereka serve sebagai individu yang menerima ajaran islam dengan baik dan juga mengikut ajaran islam ataupun mengamalkan islam dengan baik so that is social responsibility ok walaubagaimanapun in a highly individualistic society ok dalam masyarakat kita pada hari ini memang kita sudah tahu bahawasnya wujudnya masyarakat yang individualistic ok so dalam masyarakat yang individualistic media kelihatannya memainkan peranan yang 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 berbeda yang tidak sama seperti konsep social responsibility apa yang media lebih berminat untuk paparkan ialah they are more interested in conflict contention disorder and scandal than in peace stability continuity and moral conformity so sekalipun berita itu sebenarnya bukanlah berita yang sahih bukanlah berita yang benar tetapi oleh kerana berita tersebut mengenai nilai-nilai sensasi yang sangat hebat ok mampu menjual can sell the news so usually media outlets will take that news or will take that story to be presented to the society so ini adalah opposite to the concept of social responsibility thus it is very essential for muslim media practitioners to put social responsibility as the cornerstone of their profession in order to actualize islamic code of ethics ok islamic news criteria are much more practical and beneficial islam equally emphasizes the content the purpose as well as the process of news gathering within the framework of the concept of social responsibility as defined previously alright bagaimana islam meletakkan ok isi kandungan berita kenapa kita tujuan kita menyebarkan berita tersebut dan juga proses news gathering bagaimana kita mendapatkan maklumat ataupun informasi ok untuk mengumpul berita tersebut semuanya perlulah dilakukan di dalam framework yang mana memberi kita kefahaman ini adalah kita punya ini adalah social responsibility our own social responsibility ok so itu yang di highlight itu yang ada di dalam ajaran islam but the pursuit of good islam does not permit ok not even to a journalist spying or seeking to confirm suspicions ok walaubagaimanapun islam tidak membenarkan ok seseorang itu sekalipun ianya adalah journalist untuk melakukan fitnah ok untuk mendapatkan maklumat itu dengan 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 menyebarkan rumors ok ataupun name calling ataupun slander iaitu fitnah ok tidak dibenarkan sama sekali oleh islam sekalipun tujuan kita ialah untuk menyedarkan masyarakat the content just now ok untuk memberi with a sense of social responsibility tetapi kita kena ingat ok islam melarang sama sekali untuk kita sekalipun sekalipun menyebarkan fitnah or name calling ok dalam surah al-hujrat ayat 6 Allah menyebut ya ayuhalladhi na'amanu inja'akum wahai orang-orang yang beriman apabila datang kepada kamu fasikun orang yang fasik binaba'in ok dengan membawa berita fatabayanu maka bertabayun ataupun investigate siasat antusibu kawuman ok bijihalatin fatusibhu fatusibhu alamah fa'altum nadimi alright maka kita perlu siasat kerana kita tidak mahu jika kita tidak siasat kita menggunakan kejahilan kita kita akan endanger other people ok kita akan merosakkan menganiaya apa ya bahasa Indonesia endanger other people memberi bahaya kepada manusia lain dan ini akan membuatkan kita kesal pada satu hari nanti kerana perbuatan kita kerana kejahilan kita tadi ok jadi Allah sudah sebut dalam surah al-hujrat ayat 6 jadi tidak boleh sekalipun kita hendak memberikan berita itu for the sake of social responsibility kita dilarang sama sekali untuk spread rumors slander dan apa-apa yang sewaktu dengannya and Islam has established a strong tradition of critical evaluation of the sources of news ok berkait dengan ayat Quran tadi Islam telah mengajar kita ok apabila kita mendapat berita kita perlu siasat evaluate sumber berita tersebut ok menggunakan teknik-teknik yang telah verified ok sound methods of verification ok ada cara untuk kita menyiasat untuk kita selidiki sumber berita tersebut ok berpandukan documentation of evidence terdapat bukti-bukti and testimony wherever possible so reporting within the proper context and treating the subject fairly ok secara adil so under certain circumstances there may be exceptions to some of these restrictions but they should not become a routine practice or the preferred way of professional practice sekalipun dalam situasi-situasi tertentu ada pengecualian yang dibenarkan ok tetapi ianya tidak boleh menjadi rutin ataupun kebiasaan ok dalam amalan professional seseorang journalist thus news may be defined as the reporting of events in a way which fulfills the needs of muslim society ok berita yang disampai tu sepatutnya memenuhi keperluan society masyarakat muslim ok and which leads to peace yang mana akan memberikan keamanan ketenangan stability ok keharmonian in conformity with the moral and ethical principles of islam ok yang ketiga ialah the concept of ummah or the concept of community ok Allah says in surah al-hujrat verse 13 ya ayuhan nas wahai manusia inna khalaq nakum sesungguhnya kamu dijadikan mil zakarin wa unta daripada lelaki dan perempuan waja'al nakum syu'uban wa qaba'ilan lita'au lita'arahu untuk kita semua saling kenal mengenal ok inna akramkum dan sesungguhnya dalam kalangan kamu itu indallah yang mana yang baik di sisi Allah ialah kamu yang bertakwa inna Allah alimun khabir ok dan sesungguhnya Allah maha mengetahui ok apa dia Muslim media practitioners sepatutnya perlulah serve a larger global community in general regardless of religions ok or races tidak kira agama tidak kira bangsa ok tetapi of course kita perlu memberi keutamaan kepada Muslim community first however with the correct news and authentic information yang kita bagi maka kita sebenarnya menyebarkan sesuatu yang baik kepada the whole community ok so that is the concept of community therefore there is hardly any room for media Muslim media to propagate hatred and ridicule against other communities ok apabila kita memegang the concept of umah tadi the concept of community tadi maka kita akan berpegang kepada satu pegangan yang mana apapun yang kita sebarkan tidak sama sekali akan merendahkan bangsa yang lain tidak sama sekali akan prejudis terhadap agama orang lain ok kerana itu adalah something yang diajar dalam agama kita in principle Muslim media should form a universal source of news and information and serve the cause of unity and equality between all humankind and it is within this framework that Muslim media should be free from regulation and censorship by the rulers of various Muslim countries because sovereignty of state belongs to Allah subhanahu wa ta'ala and not to a particular king or president alright jadi apabila kita memerlukan satu code of ethics ok yang dibentuk berasaskan Islamic teaching kita sepatutnya tidak terikat dengan undang-undang yang disediakan oleh kerajaan kita kerana kerajaan kita perlu memberi ruang kepada Muslim media practitioners untuk betul-betul mengamalkan ataupun practice their professionalism within the Islamic framework kerana apabila kita mengikut Islamic framework yang sebenar kita tidak akan we will not go beyond the boundaries ok yang keempat yang terakhir ialah konsep of taqwa of IT ok dan konsep of taqwa ini sangat penting dan sebenarnya yang terpenting yang paling utama kerana ia adalah akan menentukan seseorang generalist itu adalah generalist yang sebenar mengikut definisi Islam ataupun tidak kerana apa dia taqwa the concept of taqwa goes beyond IT ok semua tahu what is taqwa ok taqwa ialah kita takut kepada Allah it raises a person's individual moral spiritual and psychological capacity to a level that the individual becomes immune from excessive material desires jadi jurnalis yang yang taqwa tidak akan meletakkan kehebatan dunia sebagai perkara yang utama tidak akan meletakkan monetary materialistic sebagai perkara yang utama kerana takutnya dia kepada Allah jadi apabila dia menulis berita dia akan menulis berita yang jujur apabila dia menyebalkan berita dia akan menyebalkan berita yang benar and this actually applies not only to media practitioners but also to netizen those who use social media ok apabila kita menjadikan diri kita seorang yang benar-benar bertakwa kita tidak akan menyebabkan berita yang palsu kita tidak akan menerima berita yang kita tidak tahu datang daripada sumber yang mana it elevates a person to a higher level of self awareness so that is takwa and takwa should be the underpinning ok benda yang paling utama underpinning element in the technical knowledge managerial ability so ianya bukan hanya untuk media practitioner sahaja bukan hanya untuk journalist tetapi juga ianya penting untuk pihak pengurusan pengurus-pengurus dalam media outlet dalam media organisasi media itu sendiri ok scientific know-how and communication skills of muslim journalist debate and concerns about codes of ethics in contemporary mass communication focus on one issue ok apa isunya who should have the authority to enforce these codes of ethics are they governments media institutions or individual general so ini adalah persoalan yang perlu di perdebatkan lagi ok di masa akan datang and the problem is not the lack of a code rather lack of adherence to an implementation of a code taqwa combined with the true love of and commitment to Allah subhanahu wa ta'ala consciousness of the life hereafter and acceptance of the leadership of the Prophet Muhammad may provide the ultimate and definitive moral force to practice free and fair journalism ok dalam mengamalkan budaya journalism yang adil ok yang bebas bebas yang bagaimana within the Islamic framework maka Allah subhanahu wa ta'ala dan juga apa yang diajak oleh Rasulullah perlu menjadi panduan kita ok ini adalah sesuatu yang harus dilakukan diamalkan oleh setiap Muslim journalist tidak kira di mana anda berada ok ok now we move to challenges cabaran permasalahan problems and solutions ok Muslim media practitioners are very dependent on the four transnational news agencies and wire services the AP UPI AFF and Reuters in in survey conducted previously it was revealed that most Muslim newspapers in Arabic English Persian and Urdu have based 90% of their news coverage on these four agencies while 70% of foreign news bureau in Muslim countries belong to the Western news agencies whereas the number of Muslim countries news bureau including in Malaysia as well as Indonesia is hardly only 5% of the total so the strong presence of Western news agencies in Muslim countries discourages Muslim media practitioners to uphold Islamic code ethics so ini adalah cabaran yang paling besar apabila kita terlalu bergantung mendapatkan maklumat berita daripada sumber-sumber dari negara barat yang mana kita tahu mereka tidak meletakkan etika sebagai perkara nombor satu perkara utama tetapi mereka meletakkan market value sebagai perkara utama so ini adalah masalah ataupun cabaran paling besar buat negara-negara Muslim seperti Indonesia dan juga Malaysia therefore it is essential to develop an alternative and viable source of information that will replace reliance on sources of information whose primary objectives are in contradiction to the basic value system of Islam unless Muslim media take a lead in the development of alternative sources of information and unless they show great willingness to accommodate neglected social groups such as Muslim youth women children and the rural population they will remain confined to a small audience without any practical relevance to the Muslim community and to the whole world jadi selagi kita tidak menjadikan diri kita sebagai terkehadapan kita tidak lead kita tidak mengetuai kita tidak mengepalai development of alternative sources of information maka selagi itulah kita hanya akan serve very small Muslim community dan bukan kita menjadi sumber berita yang utama yang menjadi rujukan oleh negara-negara barat consequently the desire to adhere to an Islamic core of ethics would also remain low so it is very important to note that Muslim media practitioners themselves have to develop an independent structure perlu untuk kita melahirkan mewujudkan struktur yang independent yang tidak merujuk ataupun tidak bergantung kepada pihak luar yang lain unfortunately there is very little exchange of ideas experiences and expertise among Muslim journalists newspapers and magazines as a result already scars human and material resources are wasted in duplicating similar efforts jadi perlu sangat-sangat perlu jurnalist di negara-negara Islam untuk menggembling untuk work together so that they can form a unity to develop an independent structure thus a core group of Muslim media practitioners drawn from various countries could be formed to serve as a media think tank such a group should work in close cooperation with those who are actively engaged in defining an Islamic framework for other areas of study so jurnalist dari negara-negara Islam perlu work together perlu bekerjasama untuk menghasilkan struktur media ataupun struktur jurnalism yang independent dan kerjasama ini juga perlu dilakukan bersama dengan para akademis dalam pelbagai bidang sama ada bidang sosiologi bidang psikologi political science philosophy antropologi dan pelbagai bidang lagi why in order to develop a thorough Islamic approach to the process of mass communication ok itu sahaja daripada saya kalau ada apa-apa soalan boleh bertanya insyaAllah baik terima kasih dokter very good presentation and very give us a lot of knowledge about ethical media on journalism memang menjadi cabaran yang sangat besar bahagi kita apalagi dengan kelajuan teknologi di dunia mungkin dari teman-teman mahasiswa dari UMJ ada pertanyaan yang bisa diberikan kepada dokter Sofia atau student daripada USIM boleh memberikan soalan pada dokter Sofia silah buka mic untuk memberikan soalan silahkan silah sandika iya pak oke boleh pakai bahasa inggris atau bahasa indonesia kalau paham bahasa melayu juga boleh oke saya pakai bahasa indonesia aman ya oke aman nanti kalau ada itu saya coba bantu oke oke ya terima kasih sangat luar biasa sekali tadi ibu dokter Sofia Hayati Yusof menjabarkan materinya yang saya ingin tanyakan tadi sempat dikatakan bahwa memang ada beberapa pihak yang lebih mendahulukan market daripada etika nah yang saya tanyakan apakah di internasional itu ada apa ya istilahnya ada media etik yang menang yang mengurusi masalah etika-etika komunikasi di internasional atau memang ini dibalikan lagi ke negara-negara masing-masing seperti Indonesia kan punya etika pariwara gitu-gitu itu saja itu yang pertama nah yang kedua di Indonesia kalau ibu Sofia tahu ada yang namanya BliBli BliBli.com salah satu marketplace dia punya tagline itu karena kamu nomor satu itu sebenarnya tidak melanggar etika tapi seakan kayak ngakalin etika pariwara yang sebenarnya nggak boleh ngomongin nomor satu untuk produknya tapi yang diomongin adalah kamu yang nomor satu nah itu apakah melanggar atau bagaimana itu saja Pak Dadil mungkin bisa diteraset supaya soalan pertama soalan pertama ada ke agensi di dunia ini under United United Nation yang boleh mengawal etika bagi seluruh negara ya sebenarnya ada kita ada Society of Professional Journalism itu adalah di peringkat antarabangsa di peringkat internasional di mana mereka menyediakan garis panduan Code of Ethics untuk semua jurnalis tinggal lagi sebagaimana yang saya maklumkan tadi adakah ianya benar-benar dipraktikkan ataupun benar-benar diamalkan oleh para jurnalis di luar sana tetapi kalau kita bercakap mengenai wujud atau tidak garis panduan ataupun Code of Ethics di peringkat antarabangsa di peringkat internasional ya memang ada dan juga di setiap negara juga ada badan ataupun agensi masing-masing yang menyediakan Code of Ethics mengikut negara ok soalan kedua dokter ini mengenai etika dalam advertising periklanan bolehkah menggunakan kata-kata macam apa nombor satu dalam apa berniaga berniaga di masyarakat boleh ke tak dokter macam mana ya tak 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 faham lah ok ok ini etika periklanan ok mungkin 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 bapak Daniel ok etika periklanan boleh boleh kita gunakan nombor satu mengklaim nombor satu untuk jenama sebuah produk oh bapak Daniel sendiri mengajar etika periklanan rasanya bagaimana ya saya dari perspektif etik media boleh kalau perspektif media jika kita boleh menyediakan evidence ok dimana kita adalah yang terbaik dan bukti-bukti yang kukuh tidak ada masalah tetapi jika kita hanya memberikan if it is just a statement without evidence ok if it's just an assumption then it is considered as unethical for us to say that we are number one we are the best but on what basis you say that ok itu from the media from the media perspektif but from the advertising perspektif pengiklanan saya kurang pasti mungkin Bapak Daniel ok Sandika ada lagi enggak cukup mungkin dari saya itu saja ok silah yang lain boleh bagi soalan pada Dr. Sofia mahasiswa USIM juga jika ada soalan boleh ok student USIM juga boleh Kevin ada Kevin iya Pak Kevin iya saya mau nanya Pak ok assalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam saya mau nanya Kevin suaranya agak besar boleh sebentar Pak Kevin ya kedengaran enggak Pak ok kedengaran silahkan iya kan di negara yang mayoritas Islam itu apa yang ditampilkan oleh media kadang kurang sesuai dengan ajaran Islam nah bagaimana sih cara ajaran Islam tetap diterapkan dengan baik di media tetapi tidak mengurangi nilai jual dari media Pak ok dokter paham ke tak kurang jelas Pak ok macam ini dokter di negara yang majority Islam ya ramai orang tak gunakan Islamic value ya dalam bermedia nah macam mana kita boleh terapkan menggunakan Islamic value dalam media tapi tapi juga dia boleh juga mendapatkan market value jadi poin pertama adalah Islamic value cara cara kita menggunakan Islamic value dalam bermedia cara kita ok saya rasa saya saya sudah terangkan tadi di mana Islamic value nilai-nilai Islam itu perlu menjadi keutamaan ok akan tetapi apabila kita cakap pasal media value kalau tak saya tak silap bapak tadi mahasiswanya bertanya Islamic value tanpa meninggalkan apa ya kevin tanpa meninggalkan sebentar tidak mengurangi nilai jual dari media tersebut boleh bagi contoh kevin so kita kita boleh kita boleh jual suatu produk yang menggunakan Islamic value tapi tidak mengurangi nilai daripada produk tersebut saya saya tidak nampak saya tidak nampak contradiction di situ sebenarnya kalau kita faham Islamic values bagaimana ok sebenarnya ia tidak kita boleh mewujudkan Islamic values at the same time item values tersebut tanpa kita meninggalkan mana-mana ok the most important that we have to have the knowledge on both ok Islamic values as well as the item values ok whatever you want to say saya rasa ini lebih berkait dengan product selling ya bapak jadi jika kita mempunyai ilmu knowledge yang comprehensive on the Islamic values as well as what we want to sell ok sebenarnya kita tidak akan menghadapi apa-apa masalah untuk mewujudkan kedua-duanya ok Kevin so the most important is to seek knowledge to get the knowledge of both things ok dokter thank you ok maaf ya Kevin jika saya tidak bisa menjawab dengan hat kerana saya pun kurang kurang faham ok yang lain ada kalau ada memberikan soalan boleh buka buka speaker ada Esa Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam maaf saya Muhammad Bihman daripada USIM sekadar tanyalah mungkin kalau takut-takut lari daripada pembincangan ke semua kan boleh buka kamera oh maaf webcam problem oh ok ok maaf jadi tanyaan saya kan ada seorang buat lotak dah ini saya sampaikan dia tanya tak sebilanya sampaikan pada audiens dan terutama para pensyarah dalam dosen-dosen dalam zoom ni sekarang media kita sekarang sangat terbuka dengan sebarang berita sangat cepat tersebar melalui netizen memang kita Malaysia Indonesia ni kuasa netizen tu sangat-sangat kuat kuasa netizen pengaruh netizen tu boleh kita dahsyat lah kita kata setingkali lah berlaku bermacam-macam perkara berita cepat tersebar apa semua bagai kan jadi dalam keadaan berita yang sangat tercepat tersebar melalui netizen ada juga masalah-masalah yang kita dapat fake news dan banyak berita-berita yang kita kata unrelated dengan realiti kan kuat menekankan untuk kita bertabayun dalam suatu perkara jadi macam mana kita nak bendung perkara-perkara ni dalam netizen dan juga pengguna pengguna sosmed khusus ni di Indonesia dan Indonesia soalan itu kepada saya ke kepada mahasiswa UMJ kepada para syarah kepada medan sufiah terutama ok thank you to my student baik kita bercakap soal ok untuk pengetahuan mahasiswa UMJ dan juga bapak Daniel dan dosen-dosen UMJ soalan tadi di utarakan oleh mahasiswa UMJ my student di mana soalannya ialah dalam situ suasana hari ini pengguna-pengguna media sosial ok seperti Twitter Instagram Whatsapp dan sebagainya banyak menerima dan juga menyebarkan fake news ok dan benda perkara ini isu ini kita tidak dapat lari ok jadi dalam Quran diminta kita telah diajar supaya bertabayun ataupun we need to investigate tetapi kemasukan berita-berita palsu yang banyak sudah menjadi seperti lumrah kebiasaan ok it becomes normal so soalannya bagaimana untuk kita mengatasi ok kecuali kita perlu untuk mendalami ilmu agama dengan lebih lagi kerana dengan pengamalan agama yang betul itu yang akan menyekat kita daripada melakukan perkara-perkara yang dimengkari oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sahaja caranya ok apabila lagi kita sebagai individu yang menggunakan media sosial apabila kita menerima fake news sejauh mana kita perlu menyebarkan news tersebut kita kena bertabayun kita kena investigate ok source dari mana kalau kita tidak yakin we are not we are not sure of where the news come from so we are better we better don't don't spread the news ok so that's one thing number two ok kalau kita sebagai seorang yang responsible ok responsible Muslim we don't make slander kita sendiri tidak akan create fake news so if everyone practice real Islamic teaching maka fake news slander fitna tidak akan tersebar melalui media sosial ok isunya sekarang cabarannya ialah Muslims themselves they don't really practice the actual Islamic teaching ok so that's that's the issue thank you ok baik ada lagi ke saya ingin bertanya pak boleh boleh Febrian mungkin saya menambahkan dari pernyataan dari mahasiswa USM tadi ya mungkin realitasnya antara netizen Indonesia dan Malaysia ini saling menyebarkan ujaran kebencian di media sosial khususnya Instagram TikTok Twitter Facebook maupun yang lainnya ujaran kebencian tersebut mungkin bisa terkait sepak bola budaya yang saling mengklaim-klaim tapi ketika kita membicarakan tentang kemanusiaan di Palestine mungkin netizen Indonesia dan Malaysia itu akan bersatu nah bisakah Indonesia dan Malaysia ini menertibkan netizennya atau membuat sebuah lembaga khusus untuk menertibkan agar kiranya netizen dan netizen di Indonesia dan Malaysia ini bisa tertib gitu di media sosial khususnya terima kasih mungkin kena ada agensi yang boleh mengawal ya apa konten atau isi kandungan dalam sosial media macam itu Febrenalia kalau di kalau di Malaysia ini Bapak Daniel memang kita ada agensi yang mengawal kandungan media sosial iaitu kita panggil multimedia komision ataupun surah jaya komunikasi multimedia SKMM tetapi sejauh mana kerana pengguna netizen ini terlalu ramai jadi ia adalah satu perkara yang bukan mudah untuk dikawal bisa boleh dikawal dan berlaku di mana netizen yang tidak bertanggungjawab menyebarkan fitnah dan menyebarkan fake news itu ditangkap ok disiasat tetapi tidak semuanya begitu kerana ramai pengguna netizen ok ada lagi padanya oh menambahkan Esa menanggapi tadi sebenarnya kalau misalkan setiap negara dia mau menerima bisa cuman kan kembali lagi setiap warga negara itu memilih hak untuk pendapat walaupun terkadang pendapatnya itu juga nyakitin orang lain atau itu sih dan menurut saya terjadi karena saya juga temen nasib kemarin saya sempat main terus waktu itu sempat ada statement katanya saya sendiri belum tahu nih israel mau nyerang malaysia tapi disitu di serang dan malah jadi konten kayak agak menarik sebenarnya dimana netizen Indonesia sama Malaysia mereka kita malah tidak boleh ada yang tidak boleh tidak boleh ada yang kembali Indonesia kecuali Malaysia dan kadang boleh gantung Malaysia kalau menurut saya mungkin kalau ditanggapi serius kayak kayak gini nanti malah menurut saya terjadi jadi satu hal yang sebenarnya menarik tentang Indonesia dan Malaysia sendiri dimana mungkin memang kalau berjalan kita serang satu sama lain tapi kita kita diserang orang lain kita buru-buru membela mereka itu terus menurut saya kalau tidak menjajah menjajah Malaysia jadi karena ada Israel yang akan menjajah Malaysia Indonesia juga dia membantu warga negara Malaysia tapi dia berkomentar dalam sosial media dalam hal ini bersatu padu untuk membela Malaysia melawan Israel bukan begitu saya ya mungkin juga memang kebebasan kebebasan berpendapat di sosial media kan memang apa menjadi fokus fokus tersendiri satu sisi harus ada kebebasan bermedia tapi juga ada tanggung jawab sosial yang harus dikenakan oleh pengguna sosial media mungkin ada soalan lain atau pendapat lain daripada student baik dari UMJ atau daripada USIM sila sahaja sahaja tadi ok saya Zairah Zairah Zainal alias daripada USIM jadi saya nak bertanya soalan baru-baru baru-baru sedara se-Islam kita di Palestine mengalami serangan daripada Israel jadi kita sebagai jurnalis practitioner berlandaskan Islam bagaimana kita nak buat liputan yang adil di kedua-dua pihak liputan berita keadaan di kedua-dua negara Palestine dan Israel sebab banyak kejadian semasa kejadian itu banyak liputan daripada belah pihak Palestine sahaja saya bukan masuk kat sini saya nak berpihak di Israel tidak saya semua nak bertanya pendapat bagaimana kita nak mengamalkan journalist practitioner yang berlandaskan Islam bila membuat liputan ok terima kasih Zairah alright first of all kita kena faham apa itu adil ok maksud adil ialah meletakkan sesuatu tempat itu suatu perkara itu pada tempatnya ok adil bukan bermaksud adil bukan bermaksud news 10 news pasal Palestine 10 news pasal Israel itu bukan bermaksud adil adil ialah bagaimana kita present news mengenai kedua-dua belah pihak ok iaitu perkara yang benar alright apa yang benar-benar berlaku di Palestine ok apa yang yang dilakukan oleh rakyat Palestine dan apa yang dilakukan oleh warga Israel jadi jika kita mengikut landasan ataupun Islamic teaching code of ethic yang sebenar ok Muslim journalist should know ok bagaimana untuk menyediakan berita yang adil dimana yang adil itu bermaksud apa yang benar-benar berlaku ok so itu adil namanya apa yang benar-benar berlaku di bumi Palestine di bumi Gaza semasa kejadian ok dan bagaimana ianya berlaku tetapi apa yang apa yang berlaku di negara barat apa yang berita yang diceritakan oleh negara barat ialah sesuatu berita yang tidak adil kerana kenapa tidak kerana mereka tidak menyampaikan berita yang benar ok so macam Sisa Zahira menyatakan banyak berita yang Sisa Zahira dengar di pihak Palestine ok kerana kita ingin menyampaikan berita yang benar iaitu apa yang berlaku di Palestine nothing happened in Israel betul atau tidak it was nothing happened in Israel ok tetapi something happened in Palestine ok apa yang berlaku ialah the intrusion of Israelis terhadap penduduk Gaza dan itu yang disampaikan di dalam berita-berita kita ok di Indonesia dan juga di Malaysia yang mana saya kira ianya adil it is fair enough actually sebab adil itu meletakkan perkara pada satu tempat yang betul ok kenapa tidak banyak berita mengenai Israel kerana nothing happened in Israel ok warga Israel biasa sahaja apabila berlaku pengeboman di Israel kita ada baca berita kan ada tak ada so sudah disampaikan dengan betul ok iaitu Brigitte Al-Qassam menyerang Israel kerana apa kerana Israel telah menyerang Gaza ok so it's fair enough I guess it's fair enough ok cuma kalau kita teliti kalau kita selidiki bagaimana media barat menyampaikan berita tersebut from which angle are they fair enough are they fair enough ok they didn't sebenarnya kerana mereka memaparkan mereka menyebut Palestine sebagai terrorist ok adakah itu adil adakah itu yang benar-benar berlaku alright dan kita semua tahu siapa sebenarnya terrorist jadi dalam isu ini saya rasa bukan adil itu bukan bermakna ada 10 berita mengenai Palestine maka kena ada 10 berita mengenai Israel ok itu bukan adil ok adil ialah kita menyampaikan berita yang benar itu baru adil ok faham ya Zahira thank you ada lagi soalan buka speaker kalau mau kasih pertanyaan silahkan kevin 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 silahkan kevin belum oke kencana mungkin saya ingin menangkapi Pak Febrian oke Febrian Nali mungkin tadi kan permasalahnya media-media atau negara-negara yang terhadap Israel itu menyebabkan berita palsu berita kebohongan terhadap apa yang sebenarnya terjadi di Palestine itu ya permasalahan disini mungkin lembaga penegak hukumnya ya yaitu mungkin United Nation seharusnya membuat suatu lembaga tentang penegakan hukum terkait media informasi di seluruh dunia ini agar sekiranya ketika terjadinya berita hoax atau berita kebohongan terjadi terkait isu-isu dunia itu ada penegaknya jangan sampai informasi-informasi tersebut bermunculan di kalayak hingga di negara-negara seperti Indonesia ini mungkin itu permasalahan yang sekarang terjadi mungkin dari dokter Sofia punya gitu solusi terkait permasalahan tersebut saya tak tak paham pak ulang pak jadi agensi yang mengawal itu dia kena menghukum atau dia kena apa apa ya memfilter memfilter atau menapis ya menapis konten-konten atau kandungan yang mengenai hoax ini kena ada agensi di bawah di under united nation untuk mengkat ya akhbar atau informasi atau maklumat mengenai apa apa palestin dengan israel macam itu dokter ya saya setuju sepatutnya perlu ada agensi khas di bawah united nations yang boleh mengawal selia or control or filter any news so that every country will receive fair news the right news the authentic news tetapi apa yang berlaku tidak begitu ya kerana well kita pun kita pun tahu bila bercakap isu palestin israel ni dia memang tidak menjadi adil di pihak sebelah sana ia akan menjadi berat sebelah ok so sebab itulah seperti yang saya explain tadi pentingnya peranan muslim media practitioners ini oleh kerana mungkin kita banyak kekurangannya pada hari ini tetapi apa yang kami harapkan ialah mahasiswa UMJ mahasiswa UMJ pada hari ini yang bakal menjadi jurnalis pada masa akan datang kamu lah kalian lah yang akan mewujudkan sistem yang yang independen yang boleh melawan balik yang boleh menjadi dominant ok dalam dunia jurnalism di peringkat internasional tak begitu Pak Daniel itu yang kita harapkan yes yes kita kena ada news agency or islamic news agency yang boleh apa collect informasi akhbar dari seluruh negara menggunakan islamic value nah hingga setakat ini belum ada islamic news agency kita lebih melihat news agency daripada Eropa benar macam tu ok ok student ada lagi may I may I ok 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 I'm Hajar from UUSIM so I want to ask there's about islamic media etics so regarding media etics moral integrity and honesty one of the islamic media etics but nowadays it's very hard to implement that in the media itself because we can see the government the governance corporate practice usually more implementation than media etics because if we can see that if 100% the media islamic journalism there will be like less funding less less crowd for us to attract so it makes sense that there's more western more sensationalized more interesting news to the public so regarding my question is it the governance corporate practice still means that is it complies same comply same practice as media etics itself because we can see the mass the mainstream media itself is not 100% sensationalized so is it being categorized as media media etics itself and besides being 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 included in the sharia corporate media can we become the media journalism itself means that 100% either individual journalism or either if we are being more brutal being bold in islamic so islamic news i don't think like that's making us like into the market so is does we need the corporate governance itself means that not 100% islamic ideas thank you okay okay actually if we talk if we talk about this issue in the context of malaysian government okay or malaysian media organizations like what i have i have done with my research with dr fauzia okay we have just interviewed a number of media practitioners in malaysia among the editors and among the producers and what we who say that malaysian media organizations they are implementing the right media ethics okay it's just that it's not solely based on the islamic foundation but still apa yang baik itu semuanya datang daripada ajaran islam juga so as long as it is as long as you we can we can produce a fair news okay we can get news from authentic sources we don't make slander and we don't sensationalize news that is not news so i think it's 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 already within the framework of media ethics okay even though it's not actual like what i explained just now on the basis of four foundations just now tauheed taqwa umah as well as social responsibility but still ada elemen-elemen yang baik okay di dalam amalan pengamalan media outlets okay di Malaysia dan saya yakin begitu juga di Indonesia terdapat pastinya ada agensi-agensi berita di Indonesia yang mengamalkan etika yang benar dalam menyampaikan berita walaupun ianya bukanlah berasaskan islamic teaching tetapi bila kita berkata bila kita bercakap mengenai perkara yang baik itu sebenar itu semua adalah apa yang diajar oleh islam tidak begitu Pak Daniel ya di Indonesia sebetulnya banyak media-media islam yang apa yang menggunakan prinsip prinsip-prinsip islam dalam bermedia tapi selalunya tak ramai orang juga yang support memberikan iklan ya atau memberikan kontribusi dalam bentuk iklan kepada media tersebut ya itulah tadi ada soalan menggunakan prinsip islam tapi dalam prinsip manajemen media-media islam kurang kurang profesional dalam hal menjalankan prinsip media secara apa secara profesional macam itu dokter oke student ada lagi Kak ya Pak saya ada pertanyaan lagi oke ini terkait jurnalis Pak tadi kan kita juga udah bahas jurnalis berhubungan dengan kaedah-kaedah islam yang saya mau tanyakan untuk saat ini kan pemuda bisa dikatakan lebih banyak anak muda kayak saya lebih banyak nonton youtube ya Pak lebih banyak melihat ke youtube contoh mungkin yang lagi rame youtube-nya didiko buser disana juga kan banyak membahas isu-isu sosial kayak Israel-Palestine juga sempat dibahas disana segala macemnya nah seperti youtube didiko buser seperti ini itu bisa dikatakan karya jurnalis yang kalau misalkan ada yang gak terima terus mau dilaporin itu harus lapor ke dewan pers dulu atau ini bukan karya jurnalis yang kalau misalkan ada yang ngelaporin ya langsung laporin aja gitu soalnya kan kalau misalkan karya jurnalis yang saya tahu kan harus lewat dewan pers kan gitu yang kayak gitu sih Pak soalnya kan pembahasan kayak gini juga banyak saat ini kayak saya lebih banyak nontonnya youtube daripada berita yang ada di tv gitu itu sih Pak oke dr sofia ramai orang buat youtuber so dia buat juga discussion dia buat macam like news ya apakah youtube konten-konten youtube our youtuber nih dia merupakan produk jurnalism nah itu soalan daripada saya juga youtube ini juga sebahagian daripada sosial media oke youtube adalah sebahagian daripada sosial media so bila kita bercakap dengan sosial media pengguna sosial media itu kita sebut sebagai netizen oke net from internet and citizens so netizen alright tetapi bila kita bercakap dari sudut etika sebenarnya netizen ini tidak terkecuali oke etikanya jadi kerana apa kerana dalam dunia hari ini apa sahaja yang dihasilkan yang di yang disebarkan di dalam media sosial itu boleh diambil kira sebagai berita juga oke sebab itu dalam teori agenda setting oke kalau sebelum ini bila kita bercakap mengenai teori agenda setting kita percaya media set di agenda so public will follow okay public will discuss whatever that have been set by the agenda sorry but whatever that have been set by the media okay so media yang akan menyediakan agenda untuk menjadi perdepatan dalam kalangan kalayak tetapi hari ini dengan wujudnya media sosial teori agenda setting itu boleh sudah berubah di mana netizen instead of media media kita panggil mainstream media netizen hari ini yang mewujudkan agenda untuk diperbincangkan diperdebatkan kemudian barulah timbul isu tersebut di dalam media yang sebenar media mainstream jadi pada saya pada pendapat saya apa sahaja yang wujud dalam youtube itu jika ia datang daripada sos yang betul sumber yang benar okay dan mempunyai nilai berita sebagaimana yang kita pelajari maka ia dikira sebagai berita okay kalau dekat Indonesia memang ramai orang buat media tapi untuk mengelakkan berita-berita hoax2 kita ikut kepada dewan pers so agency media kena mendaftar atau berdaftar pada dewan pers itulah ram yang produk youtube ini sepatutnya dia kena ada undang-undang yang mengawal macam mana konten atau kandungan daripada media karena ramai orang buat media dekat youtube ini dia buat macam tak ada etika itu itulah maksud daripada soalan daripada sandika ini dokter itu yang saya katakan tadi jika youtuber itu menghasilkan maklumat yang diberikan itu yang disebarkan itu yang dipersembahkan itu sesuatu yang berasaskan sumber yang sahih sumber yang benar maka kita boleh terima kita berbalik kepada etika tadilah etika yang asas sebab itu saya kata walaupun netizen tetapi tidak terkecuali daripada etika media itu sendiri ok perlu ada berita itu perlu sahih perlu benar perlu tepat dan tanggungjawab netizen itu sebagai penyebar maklumat itu juga perlu ada jika tidak ianya tidak boleh dianggap sebagai berita lah of course yes ok student ada lagi ok rasanya dah tak ada tak ada dokter ya ya ok ok banyak lah tu soalan tu hebat mahasiswa UMJ hebat-hebat belakang hebat juga student daripada usim nih ok terima kasih dokter for your presentation and knowledge pada student dekat UMJ memberikan pencerahan ya kepada mahasiswa insyaallah acara visiting program visiting lecture ini akan dibuat selama satu pekan insyaallah besok hari selasa hingga hari jumat akan ada visiting lecture daripada usim yang dari pencerah-pencerah yang lainnya atau dosen-dosen yang lainnya dan semoga memberikan kontribusi yang sangat positif bagi UMJ dan juga usim serta terutama sekali untuk mahasiswa UMJ dan usim ya baik disini sudah ada pengurusi dokter Sofia ada dokter Oktaviana Purnamasari terima kasih dokter Sofia senang bisa bertemu terima kasih banyak sudah hadir pada lecture hari ini pada lecture hari ini oke juga ada pencerah lainnya ada dokter Makrun Sanjaya dokter Sofia Pak Makrun Sanjaya ini ialah Direktur TV Muhammadiyah Islamic Television Masya Allah Saya terasa kecil sekali dia pun pakar dalam Islamic Broadcasting Masya Allah kita perlu berbincang lagi Pak gitu Pak Makrun ya juga ada siapa lagi pencerah ada Bapak Sofiandi pencerah kanan dekat UMJ pastu juga ada Pak Agus Hermanto kemudian Pak Doni Kurniawan Doni Kurniawan ini dokter dia produser dekat apa stesen televisi swasta Insya Allah Insya Allah nanti juga ada giliran dia untuk berkongsi dengan lecture daripada Usim Insya Allah Oke Terima kasih dokter atas masa yang sudah dokter memberikan pada student dekat UMJ Semoga kita boleh berjumpa lagi Satu hal saya ingin memberikan pantun pada student semuanya daun selasih permainan budak bunga malor berbau wangi bertaut kasih bercerai tidak panjang umur berjumpa lagi Insya Allah maaf saya tidak bisa berpantun baik terima kasih dokter juga student daripada Usim kemudian student daripada UMJ juga pensarah semuanya kita jumpa lagi esok terima kasih wabillahi topik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya selamat hari raya sorry bye-bye terima kasih banyak terima kasih dokter Sofia thank you madame thank you everyone thank you madame thank you bye madame